HILAL PENGGANTI YOVAN DANI MUNCUL Hilal pengganti Yovandani muncul, PSIS Semarang lebih hemat ketimbang gaet mantan keeper Persib? PSIS Semarang baru saja melepas keeper ketiganya Yovandani damai setelah Liga 1 2022-2023 berakhir. Apesnya Yovandani belum pernah tampil sekalipun di bawah mistar PSIS Semarang selama Liga 1 2022-2023 bergulir. Yovandani hanya menjadi penghangat bangku cadangan selama sembilan pertandingan. PSIS Semarang lebih mempercayakan gawangnya pada Adi Satrio dan Rai Redondo ketimbang Yovandani. Setelah melepas Yovandani, ternyata PSIS Semarang sudah menemukan penggantinya. Dilansir tribunwow.com dari akun Instagram at Gozip Bola pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023, rumor tersebut dapat diketahui. PSIS Semarang berencana mendatangkan keeper klub Liga 2 yaitu PSDS Deli Serdang bernama Muhammad Irfan. Keeper PSDS, Muhammad Irfan dikabarkan merapat ke PSIS, tulis akun tersebut. PSIS Semarang sepertinya kepincut mendatangkan Muhammad Irfan karena penampilannya bersama PSDS Deli Serdang. Muhammad Irfan mampu melakukan 2 clean sheet dan 5 kebobolan selama 6 pertandingan berseragam PSDS Deli Serdang. Oleh karena itu, Muhammad Irfan cocok menjadi keeper ketiga PSIS Semarang untuk musim depan. Selain Muhammad Irfan, PSIS Semarang juga mengincar keeper Dewa United FC yaitu Muhammad Natsir. Namun, peluang PSIS Semarang mendatangkan Muhammad Natsir sangatlah kecil. Pasalnya mantan keeper Persib Bandung tersebut merupakan andalan Dewa United FC dan kontraknya habis pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Jika ingin mendatangkan Muhammad Natsir, PSIS Semarang harus menebus sisa kontraknya di Dewa United FC. Sedangkan untuk harga pasar Muhammad Natsir sebesar 2,61 miliar di Dewa United FC. Berarti PSIS Semarang harus mengeluarkan dana lebih dari 2,61 miliar untuk menebus sekaligus mendatangkan Muhammad Natsir. Ketimbang mengeluarkan dana banyak untuk keeper, PSIS Semarang memang lebih baik untuk memilih Muhammad Irfan. Menarik dinantikan pengumuman resmi dari PSIS Semarang terkait keeper ketiganya untuk musim depan. Terima kasih telah menonton!